hai 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 ya ampun ya iya kelas 41 jadi ada yang bubar nih PSJT abal-abal ini di kelas 41 dijagain banyak komben ya iya nggak, kelas 41 ini banyak komben ke teriak malingi yang menukui jadi eh korlap ngedeknya perguruan anyar fred padahal kone sing anyar badan hukumnya 2017 korlap ngedeknya nari apa jenisnya apa biaya pengesahan pada kone dewe, sorry bro korlapnya nggak ragad dewe orang pernah nyenggul organisasi orang pernah jauh anggaran organisasi kawasnya bodoh untuk kode dewe ya gila, tapi yang pilih lah orang kone ya, organisasinya seperti itu ya eh, saya bubar ini PSJT abal-abal di kelas 41 eh, kelas 41 itu cuma jasa alias event organisasi apa ya penjual jasa bedoh kelas 25, 25 itu hak PSJT ya PSJT kabelnya PSJT ya, duduk hak pribadi terus apa-apa ini ya wali aku tapi kabarnya kita bubar ini ditunggu itu hmm korlapnya ini pilih korlapnya ini pilih lah jari emak penuh apa-apa ini ngomong apa-apa ini 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 kalau ada PSJT abal-abal tapi kalau tidak pernah disembuka ini badan hukumnya yang penuh-penuhnya badan hukumnya duduknya yang gila panggak PK-68 ketahuan PSJT ya itu Mas Taufik kalau kamu ngaku-ngaku PSJT yang sah duduknya badan hukumnya nah PSJT apa PSJT PM ini loh yang jelas ya jadi kalian ngerti kan jelas kenapa Mas Taufik kok digugat PK kedua berarti Mas Taufik yang sah tapi orangnya sejarah Indonesia badan hukum enak PK kedua kayaknya setelpon Pak Mahfud MD loh Melko Puluhan dalam sejarah Indonesia tidak ada PK kedua kenah yuk kenah sadarok sehingga ngaku PSJT ini PSJT abal-abal tanggah PSJT yang ketahuan umumnya adalah Mas Taufik terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih